Setelah beberapa kali nge-review model headset yang gede-gede gitu ya, akhirnya Pichel kedatangan lagi nih, sebuah earbuds bertipe TWS ataupun True Wireless Stereo, dan kali ini earbuds yang datang itu bukan yang brand kaleng-kaleng ya, tapi dari brand yang sudah belasan tahun melenglang buana di dunia audio, dan siapa lagi kalau bukan Edifier. Seperti ya berdetailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini seperti yang sudah Pichel sebutkan sebelumnya, bahwa kita akan bahas sebuah TWS earbuds dari Edifier dengan seri TWS 1 Pro. Singkat, padat, dan cukup jelas ya namanya. Dan seperti biasa, kita akan bahas mulai dari packaging luar, isi paket penjualan, penampakan, hingga performa dari TWS earbuds ini. Buat yang penasaran se-pro apa sih TWS ini itu ya, kita akan duduk sama-sama, kita akan dengarkan, dan kita akan bahas. Let's go! Packaging TWS earbuds ini sendiri bisa dibilang cukup minimalis dari segi desain. Dari kotak kemasannya ini terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan luar dan juga box kemasan itu sendiri. Karus lapisan luarnya hadir dengan balutan warna putih krim yang terbuat dari material art karton, jadi kayak lunak gitu teman-teman. Pada sisi depannya terdapat tampilan TWS earbuds-nya beserta dengan logo edifier di sisi kiri atas, tulisan TWS 1 Pro di kanan bawah, dan logo-logo fitur di sebelah kiri bawah. Lalu pada sisi belakang terdapat sederetan informasi yang berisi selling point dari TWS earbuds ini, yang memang dicetak dalam berbagai bahasa. Di sini juga nanti kita bisa lihat tampilan earbuds-nya beserta juga dengan charging case-nya. Nah setelah itu kita akan coba lihat box bagian kemasan dalam, di mana box-nya ini terbuat dari bahan cardboard yang cukup tebal dan juga agak kaku. Jadi feel-nya tuh kayak kotak-kotak yang terbuat dari kayu gitu. Lanjut ke kotaknya, tampilannya ini sendiri super simple. Cuma base warna hitam pekat dan juga bagian dalam yang berwarna putih, dilengkapi dengan logo dan juga tulisan edifier yang dicetak dengan warna glossy silver pada bagian penutupnya. Sekarang lanjut ke bagian isi paket penjualan, di mana dalam kotak kemasannya nanti terdapat sebuah charging case yang sudah terisi dengan earbuds-nya, sebuah kabel USB Type-A kepada USB Type-C, dua pasang eartip cadangan, dan juga kitab-kitab manual dari earbuds-nya. Udah itu aja isi paket penjualannya. Seri desain edifier TW1 Pro ini tuh hadir dalam tiga warna, yaitu abu-abu gelap, putih krim, dan juga warna pink. Nah dan yang pincel review kali ini tuh yang warna putih krim. Gak terlalu kelihatan putih banget sih jadinya. Jadi mungkin buat sebagian orang bisa dibilang ini kayak warna bagus, ada juga yang bilang kesannya kayak malah agak putih-putih kusam, jadi ya terserah selera teman-teman aja. Seperti yang sudah pincel infokan di awal, bahwa earbuds ini tuh pada saat pincel terima sudah berada dalam charging case-nya. Jadi pincel akan bahas charging case-nya kalau begitu. Charging case-nya ini terbuat dari plastik yang cukup tipis secara material, tapi kalau secara build quality-nya pincel bisa bilang kalau case-nya lumayan firm. Cuma memang dari segi ketahanan, kayaknya case-nya ini tuh gak tahan kalau jatuh dari ketinggian di atas 10 meter lah ya. Atau kalau ketinggian akan benar-benar berat. Jadi pasti kalau teman-teman sudah punya TWS ini, jangan taruh case-nya di kantong celana, apalagi di bagian belakang. Takut-takut remuk aja. Lanjut ngomongin desain, di mana charging case-nya ini tuh berbentuk akan mix antara kotak dan juga dengan kapsul. Dan untuk dimensinya pun adalah 6 x 4,25 cm, dengan ketebalan sekitar 3 cm, dan bobot tanpa idebat sekitar 35 gram. Jadi bentuk case-nya ini tuh perpaduan antara cute, dan juga futuristik gitu lah. Base color yang digunakan juga sama dengan kotak kemasannya, yaitu putih krim dan mempergunakan matte finish sebagai coatingnya. Dan pada sisi depannya nanti akan terlihat sebuah elitikator berwarna merah yang akan mengedip sesaat jika kita buka penutup case-nya, atau akan menyala stabil jika dalam posisi charging. Beralih ke sisi belakangnya, nanti terdapat sebuah port USB Type-C, dan di sisi atasnya nanti hanya karena tulisan edifier berwarna emas dengan matte finish. Kemudian di bagian dalamnya, terdapat 2 buah kompartemen untuk meletakkan earbuds-nya, lengkap dengan pad konektor untuk masing-masing earbuds. Dan di dalam sini juga nanti sudah ada magnet ya, untuk menahan earbuds-nya tetap di dalam posisinya. Jadi waktu kita taruh, dia langsung agak nge-klik gitu. Walaupun memang pada waktu Pichel coba tes goncang-goncang case-nya, jelas earbuds-nya ini masih agak kayak bunyi-bunyi di dalam. Kayak agak bergeser gitu lah. Jadi Pichel merasa mungkin magnet-nya ini memang nggak terlalu strong gitu, soalnya earbuds-nya masih kayak bisa agak kelepas, walaupun memang itu dalam kondisi yang kita agak paksa goncangannya. Next, setelah kita ngomongin charging case-nya, kita akan ngomongin earbuds-nya itu sendiri. Dimana secara desain ini masih mempergunakan color team dan juga jenis coating yang sama dengan case-nya. Secara tampilan, pada sisi luar, earbuds-nya ini terdapat logo Edifier, dimana ada juga tulisan R ataupun L di sisi atasnya, dan LED indicator di sisi bagian bawahnya. Nanti LED indicator-nya ini akan berkedip berwarna merah biru jika dalam posisi non-pairing, dan akan berkedip biru jika dalam posisi pairing, lalu akan mati jika earbuds-nya sedang digunakan atau dalam sedang kadang standby. Dan untuk konektor charging-nya sendiri ini berada di dagihan sisi dalam. Jadi dengan penempatan seperti ini, maka kita nggak akan terlalu kelihatan alay lah ya. Jadi karena LED-nya itu akan keluarnya tuh cahainya di bagian dalam. Karena agak lucu kalau misalnya LED-nya itu ditempatin di bagian atas ataupun di luar gitu ya, jadi dari luar tuh kelihatannya kayak kedap-kedip-kedap-kedip gitu. Aduh, agak-agak emeh. Dan juga untuk pin konektor-nya sendiri ini akan lebih terlindungi karena berada di bagian dalam sehingga kita nggak perlu khawatir akan gampang rusak ataupun akan terexpose dengan udara-udara luar. Jadi good lah. Dan kemudian untuk beralih kepada ear-tip-nya sendiri, di mana secara pemakaian ear-tip-nya yang digunakan ini terasa soft di lubang telinga dari Pichel. Oh iya, ini Pichel menggunakan ear-tip yang sudah ketempel di earbuds-nya secara langsung ya. Dan kalau teman-teman lihat sih ini beradanya di ukuran medium lah. Namun buat teman-teman yang mungkin ngerasa pada waktu dites gitu ya agak nggak pas, nggak usah khawatir karena masih ada lagi 2 pasang ear-tip yang memang disediakan dalam paket penjualannya. Ukurannya ada yang versi lebih kecil dan juga ada yang versi lebih besar dari bawaannya. Jadi bisa kita teman-teman sesuaikan lah dengan lubang telinga tersebut sekalian. Dan bobot total dari sepasang ear-buds ini sendiri nanti adalah 9 gram, jadi kalau dipakai memang nggak akan terasa berat di kepala apalagi di bagian kuping. Sekarang kita fokus kepada sound quality di mana Edifier TWS1 Pro ini tuh memiliki chipset audio dari Qualcomm yaitu Qualcomm QCC3040 di mana chipset ini lebih tinggi speknya dibandingkan dengan chipset Qualcomm QCC3026 yang digunakan pada Edifier TWS5 yang Pichel pernah review sekitar beberapa bulan yang lalu. Dan chipset ini tuh bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Qualcomm QCC3020 yang ada di Edifier TWS1. yang sudah pernah Pichel juga bahas setahun yang lalu. Dan untuk melengkapi spek yang sudah update ini maka Edifier masih menyematkan beberapa bagai fitur seperti contohnya Qualcomm True Wireless Mirroring Teknologi Qualcomm APTX Adaptive dan juga Qualcomm CVC 8.0 Noise Cancellation sehingga suara yang dihasilkan pun diharapkan bisa sejernih mungkin dengan delay yang mendekati akan 0 detik. Secara spesifikasi internalnya pun Edifier TWS1 Pro mempergunakan driver upgraded PO Plus Titanium Diaphragm yang digadang-gadang bisa membedakan suara manusia dengan jadis ini suara lainnya. Sehingga kualitas suara yang diterima pengguna earbuds ini tuh menjadi lebih jernih dan separasi suaranya pun menjadi lebih jelas. Sementara untuk frekuensi range yang digunakan earbuds sendiri nih tergolong standar yaitu antara 10Hz hingga ke 20kHz dan impedance-nya berada di 16 ohm yang Pichel bisa bilang tergolong ya standar lah ya untuk digunakan pada mobile earphone ataupun earbuds. Dan untuk output-nya sendiri selama Pichel test ini tuh berasa enak banget buat di tengah Pichel. Apalagi kalau kita dengerin lagu-lagu kayak bergenre live ataupun EDM gitu ya hingga rock itu tuh kayak chop sway-nya, system off-down itu tuh kayak udah enak banget lah. TWS ini bisa ngelibas suara dari aneka range dengan baik bahkan sampai ke suara-suara bisikannya tuh berasa jelas banget. Setelah udah bahas audio quality-nya, kita akan masuk ke fitur-fitur yang dimiliki oleh Edifier TWS 1 Pro ini. Yang pertama, fitur Bluetooth pada TWS earbuds ini tuh udah mempergunakan versi terbaru yaitu 5.2 yang membuat koneksi tuh lebih stabil dan jangkauan sinyal menjadi lebih luas dengan radius hingga 10 meter. Namun segala catatan aja teman-teman, buat handphone ataupun laptop yang kita pake sebisa mungkin mempergunakan Bluetooth versi yang sama agar lebih optimal. Dan yang kedua, Edifier TWS 1 Pro ini juga sudah mempergunakan hardware yang sudah mendukung fitur-fitur dari chipset terbaru dari Qualcomm yaitu True Wireless Earbuds dengan IPTX dan juga CVC Noise Reduction Microphone. Kombinasi kedua hardware ini dapat mengurangi latency ataupun lag antara video dengan audio seminim mungkin. Mungkin teman-teman pernah ngelamin sendiri lah, kalau lagi nonton ataupun main game dengan speed yang tinggi, tampilan suara pada layar dengan suara yang kita denger tuh suka kayak agak delay dan nggak sinkron gitu. Nah, dengan adanya Qualcomm IPTX, maka latency-nya dibuat seminimal mungkin sehingga bisa lebih nyaman pengalaman nonton video ataupun main game mempergunakan earbuds Edifier TWS 1 Pro ini. Dan sekali lagi berdasarkan hasil pengetesan Pichel, delay yang terjadi tuh memang hampir nggak kelihatan sih. Tapi tetap masih agak berasa. Nah, kalau buat teman-teman yang penasaran, berikut ini Pichel coba tampilkan hasil pengetesan yang sudah Pichel lakukan terkait dengan latency-nya. Ini dia hasil pengetesan mic dari Edifier TWS 1 Pro yang sudah mengadaptasi teknologi Qualcomm IPTX Adaptive. Seperti teman-teman lihat, di monitor yang di sebelah Jalox ini kelihatannya suaranya tuh masuk, barannya juga di samping penuh. Dan kalau teman-teman bisa denger, ini sekarang lagi hujan deras di luar. Apakah suaranya masuk ke mic-nya, nanti kita sama-sama denger. Tapi yang jelas, hasilnya sih kayaknya kenceng ya, bisa lihat nih. Dan kali ini juga sengaja Jalox nggak pakai masker, biar kelihatan nih hasil suaranya, ada latency-nya atau nggak, atau ada delay-nya apa nggak. Jadi supaya teman-teman bisa lihat. Karena ini kan menggunakan Bluetooth ya, tapi yang katanya sudah menggunakan teknologi Bluetooth 5.2. Jadi biar kita lihat nih, masih ada delay-nya apa nggak ya. Oke, itu aja. Thank you. Ketiga, Edifier TWS 1 Pro ini tuh sama seperti TWS 1, dia memiliki on-ear control yang berguna untuk mengendalikan lagu dan juga video, ataupun merespon telepon tanpa perlu menyentuh handphone lagi. Cukup kita pergunakan aja sisi luar dari earbuds-nya saja. Nanti kita akan langsung dihadapkan kepada beberapa opsi. Sebagai contoh, untuk media lagu ataupun video, kita tinggal tap sekali untuk play ataupun pause, ataupun tap 2 kali di earbuds kanan untuk track berikutnya, dan tap 2 kali di earbuds kiri untuk track sebelumnya. Atau kita cukup tap dan tahan earbud sebelah kiri untuk menurunkan volume suara, dan tap tahan earbuds sebelah kanan untuk menaikkan volume suara. Dan kalau untuk respon telepon, tinggal tap sekali untuk angkat, ataupun mematikan telepon yang sedang berlangsung. Atau kalau kita mau reject telepon, cukup tap dan tahan aja. Tapi Pichel inget kan, fitur ini tuh kayaknya nggak berfungsi untuk sambungan suara via third application, seperti contohnya kayak WhatsApp. Karena pas Pichel tes telepon via WA, on-ear control-nya tuh nggak berfungsi semua. Jadi tetap harus angkat dan matikan sambungan telepon via aplikasi WA-nya langsung. Dan juga segera catatan, kalau kita mau maksimalin penggunaannya, jelas harus dicolokin dua-duanya, teman-teman. Jadi kalau bisa naik, kalau cuma satu, contohnya sebelah kanan gitu ya, bisa naikin volume-nya doang, nggak bisa nurunin. Dan yang keempat yaitu Qualcomm True Wireless Mirroring. Dimana dengan adanya fitur ini, setiap earbuds secara bersamaan tuh terhubung dengan perangkat audio yang teman-teman gunakan. Sehingga memberikan transmisi sinyal wireless yang lebih stabil dan juga mulus saat beralih antara penggunaan single earbuds ataupun dual earbuds. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka pakai earbuds sebelah pas tidur gitu, fitur ini bakal nolong banget. Terakhir, Edifier TWS1 Pro ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikasi IP65. Sehingga sertifikasi ini juga secara steori sudah lebih upgrade lah dibandingkan dengan seri-seri TWS yang sebelumnya dari Edifier. Pada sertifikasi ini, TWS earbuds ini sudah lebih tahan debu dan juga percikan air yang lebih besar. Sehingga teman-teman nggak perlu khawatir dengan keringat jika dipakai saat olahraga ataupun mungkin saat kita kayak grimis-grimis kehujanan. Tapi jelas, fitur harus ingetin jangan sampai kita cemplungin ke air juga ya karena sertifikasinya masih belum bisa akan dicemplungin ke dalam air ataupun ke dalam kolam. Untuk urusan baterai, Edifier TWS1 Pro ini memiliki dua buah baterai yaitu satu yang ada di earbuds-nya sebesar 300mWh secara total dan satu lagi yang ada di charging case-nya sebesar 1800mWh. Baterai di earbuds-nya diklaim dapat bertahan hingga 12 jam pemakaian dalam sekali pengisian daya sementara untuk charging case-nya dapat bertahan hingga 30 jam dalam sekali pengisian daya. Jadi secara total, masa pakenya itu bisa mencapai hingga 42 jam pemakaian. Tapi kalau menurut hasil pengetesan Pichel sih, earbuds ini tuh nggak pernah mengalami kehabisan baterai karena pakenya palingan sekitar 2-3 jam aja habis itu kita masukin lagi ke dalam case-nya gitu ya. Dan ketika kita masukin ke dalam case-nya maka secara otomatis earbuds-nya akan mati saat bersentuhan dengan patch-nya dan ini akan langsung nge-charge secara otomatis. Dan pas mau dengerin lagu lagi, kita tinggal keluarkan aja dari case-nya maka otomatis akan hidup dan terkoneksi kepada device terakhir kita. Jadi jelas nyaman banget. Sementara untuk pengisian dayanya, Edifier mengklaim bahwa TWS1 Pro earbuds ini tuh sudah menggunakan sistem fast charging dengan interface USB Type-C. Jadi kalau teman-teman punya kepala charging yang sudah support fast charging, ini tuh bisa banget dipergunakan untuk TWS earbuds ini. Dan untuk pengisian niat pun, earbuds ini tuh diklaim bisa terisi penuh selama 40 menit saja. Gimana teman-teman? Ada yang mau mastiin? Benar atau nggak bisa tahan sampai 12 jam? Silahkan aja dibeli TWS earbuds ini terus digunakan sesering mungkin buat ngebuktiinnya. Kalau kita sih, oke sih. Overall, menurut nabut pribadi Pichel, Edifier TWS1 Pro earbuds ini merupakan upgrade yang mantap banget dibandingkan dengan TWS-TWS Edifier yang sebelumnya Pichel pernah review. Mulai dari desain, ini tuh berasa banget feel premium-nya. Dan secara performa, berkat dukungan fitur Qualcomm True Wireless-nya, maka audio yang dihasilkan tuh juga jadi jauh lebih baik, sound staging-nya lebih luas, dan audio experience-nya juga jadi lebih mantap. Untuk harganya pun, Edifier TWS1 Pro ini tuh dibanderol dengan harga yang relatif terjangkau, yaitu Rp 400 ribuan aja. Dan teman-teman nanti bisa dapatkan di Tokopedia Edifier ID. Dan secara catatan juga, bahwa TWS1 Pro earbuds ini juga sudah bergaransi hingga 1 tahun. Jadi pastiin kita belinya di official store ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang Pichel akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi social media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Halo, dan website kita yaitu pichelmediagroup.com. Dan Pichel juga mau ingetin teman-teman, jangan lupa kunjungi YouTube channel kita yang bahas wall game yaitu Pichel Main Game, ataupun channel satu lagi yang meliput cerita di belakang keredar Pichel yaitu PMGFAMS. Jadi itu dia video-video channel kali ini. Thank you guys for watching, until the next video. Bye bye.